Jadi kalau orang-orang bicara tentang tawakal, tawakal, rizki dari Allah dan sebagainya Baru benar tawakalnya kalau dia sudah ada usaha Gak dibenarkan malahan, tanda itu tidak tawakal, dia main-main tawakal, coba Nongkrong di rumah, min haithu yah la yahtasib, rizki datang Allah, Allah, zikir, zikir Siapa yang sholat, subuh berjamaah, kemudian begini, duha, rizki, rizki Gak usaha, gak dibenarkan Rizki dari Allah Dan hanya dari Allah Akan tetapi Kita harus usaha dong Dengan jongka Tawakal bohong itu tawakal orang gak berusaha Sebab yang akan kami singgung adalah justru dari dalam Man yataqillaha Kalau orang bertakwa kepada Allah akan dibuka oleh Allah pintu rizki Dan takwa ada hubungannya juga dengan ketawakalan, pasrah, bahwasannya Allah beri rizki Tapi yang harus kita mengerti Tawakal itu sifat amal dohir Seperti halnya ikhlas itu sifat amal dohir Gak pernah beribadah, mana mungkin disifati ikhlas Gak pernah sedekah dikatakan ikhlas Dari mana kisah ikhlas Udia gak pernah sedekah dikatakan ikhlas Yang gak bisa dong Sedekah dulu baru nanti ada sifat ikhlas Akan disematkan, ditempelkan kepada pekerjaan sedekah Jadi kalau orang bicara tentang tawakal, tawakal rizki dari Allah dan sebagainya Baru benar tawakalnya kalau dia sudah ada usaha Gak dibenarkan malahan Tanda itu tidak tawakal Dia main-main tawakal, congkak Nabi pun suatu ketika menegur Tentang seorang laki-laki yang dilihat oleh Nabi Membawa ontah Tidak diikat itu ontah Lalu Nabi menegur Pak, kenapa tidak kau diikat itu ontah Gaya dia, eksen Tawakal ya Rasulullah Tawakal Gak diikat Ikhil fatawakal Ikat baru tawakal Nongkrong di rumah Min haythu yah la yahtasib Rizki datang Allah, Allah Zikir, zikir Siapa yang sholat Subuh, berjamaah Kemudian begini Dukha, rizki, rizki Gak usaha Gak dibenarkan Karena dibalik usaha ini Sebenarnya ada gerak Gerakan tolong, menolong Yang semuanya punya nilai ibadah Kalau orang faham Jadi jangan dianggap Anda itu dagang Itu Anda mencari duit untuk pribadi Anda Tapi sebetulnya tanpa Anda sadari Anda memenuhi kebutuhan orang Dan itu ada nilai pahala Sehingga cukup Anda tidak bohong saja Ada untung sudah dapat pahala Yang jadi masalah bohong Anda menjual barang dagangan Anda Normal dengan adakah normal Dia seneng kok Dia hajatnya terpenuhi Ada pahala Jadi sebenarnya dibalik perdagangan itu Kalau Anda tulus kenal Allah Jadi pahala semuanya Jangan bohong Kan yang dilarang Jangan bohong Jangan nipu Jangan Ada jangan-jangannya itu Jadi Tadi disampaikan oleh mas ibu Adalah teori zuhirnya seperti itu Akan tapi kita lanjutkan Untuk menggapai ketakwaan Yang sesungguhnya Agar kita punya makhrat Dalam segala hal Kebetulan sekali Kita akan masuki Bulan mulia Bulan ramadhan Bulan la'allakum tattakun Bulan untuk menjadikan kita Orang yang bertakwa Kita sambungkan dengan Gaya pebisnis Tinggal Anda harus Menengok diri Anda sendiri Jika sebuah Negara Jika satu negara Atau perusahaan besar Kemudian memberikan Iming-iming Kepada semua pekerjanya Tuh Mobil Properti Itu ada rumah Senilai satu miliar Itu digambar Ada Tapi ada bentuknya Bentuknya ada beneran Ini ada uang tunai Satu miliar Dan banyak Jangan khawatir Bagi yang serius Selama sebulan ini Untuk bisa bekerja Seriusnya Tidak perlu kalian Nambah waktu Cuman kamu benar-benar Serius saja Nanti akan dipantau Jangan telat waktumu Keluarnya yang tepat waktu Kemudian ada beberapa Tambahan pekerjaan Yang harus kamu lakukan Dengan serius Jangan dipantau Semuanya pakai sistem Computer Radarnya Radar hebat Nanti tiba-tiba saja Yang muncul Kamu berdapat 3 miliar Sementara Kita itu Orang yang pengen Sukses Pengen punya mobil Punya properti Kemudian punya ini Dan kita bisa Bekerja Kira-kira Kalau kita memang Mendambahkan Itu jejer Uang tadi Mobil Kira-kira Saya serius Atau tidak Pasti saya Serius Pasti serius Karena Termasuk Mohon maaf Orang pebisnis itu Harus pandai Membidik pasar Ini prospektif Enggak sih Kalau saya Dagang disini Seminggu Seminggu Saja Saya dagang disini Kayaknya Keuntungannya Lebih besar Daripada 6 bulan Di kota sebelah Makanya pergi Kota Pasti begitu Kalau dia orang pebisnis Hebat Dan aman Dan aman lagi Disitu Aman Keuntungannya Berlipat Seminggu Padahal Atau anggap Sebulan Saya sebulan Disini Saya berbisnis Sebulan Mengalahkan Keuntungan Disaat saya Berbisnis Di kota Di kota Di kota sebelah Sampai Satu tahun Sekalipun Kira-kira Pindah Berbondong Tidak Ke tempat Yang disitu Ada bisnis Waktunya Pendek Tapi mendapatkan Untung yang besar Pindah Atau tidak Yakin Yakin Tidak Rindu Berarti Betul Tadi Orang Yang Bodoh Bisnis Dengan Allah Orang Tidak Cerdas Bisnis Dengan Allah Maka Dari Itu Sahabat Albajah TV Setelah Menyaksikan Video ini Jangan Lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu Alain Nabi Muhammad Allahumma Salli Alaih Wala Alih Wassalam